selamat menikmati pelangenan mobil istimewa ini Toyota Corona Toyota Corona tahun 77 kondisinya khusus kolektor saja ya Nah seperti itu Mari kita lihat baik-baik dari samping dari samping bodinya aduh hai nah velgnya itu ada lapis putihnya ada lapis putihnya bodinya seperti ini masih mulus sekali masih ada krom-kromanya sepionya model tanduk yang di atas sini krom ini list dari apa namanya list dari pintu ini masih ada krom yang di talang air juga masih ada ya gitu ya Toyota Corona ini mungkin zaman dulu ya dipakai untuk shooting film dono ya seperti itu ini dijual ini teman-teman dijual bagi yang menit dijual dijual khusus kolektor aja ya soalnya kondisinya bagus nanti kita wawancara dengan yang punya kita lihat dulu sekitar dulu ya tampak depan loh masih krom-kroman semua naik mobil sekarang tuh versinya yang versi tertigi ya lampunya ada dua di samping kanan ada dua di samping kiri lambangnya yang di tengah itu bukan lambang Toyota malah lambang apa itu lambang buder-buder ada huru PC plat kudus terima pajak hidup nah gitu ya dari samping kanan sama aja itu ada sepion tanduk di depan terus ada ban yang unyu-unyu model zaman 0 handle pintunya krom tapi ini enggak bisa gerak yang bisa gerak dalamnya ini bisa tarik gini ya Nah ini anteng krom anteng yang tarik dalamnya seperti ini interiornya guys ini door trimnya ada taban sendiri ini buat ada HP atau apa ya terus ini juga handle nya model krom door lock nya tarik di sini door trimnya masih bagus lubang untuk speaker ada di bawah terus ondellan ini ya untuk menaik turunkan nah untuk menaik turunkan sepion joknya sudah di cover dengan kulit sintetis tentunya lebih awal di sini ada tombol bel tombol bel di sini juga ada lambang koro C ya C kayak di depan itu ya nah kecil sekali ini udah lulus oleh dah mobil tua terus di sini ada tulisan brick dan rim ini tulisan door tapi nah door ya kalau pintu terbuka dia hidup ini enggak tahu apa terus kalau di kunci kontak itu seperti ini ya oli sama itu apa temen-temennya CHG apa ya Hai samping kanan ada bahan bakar terus ada temperatur ini untuk dim ya Bim ini ini untuk oli ini pengisian atau aki itu ya yang gambar aki di mobil itu pojok depan ini udah dikasih Twitter terus ini materialnya itu material empuk-empuk ya Hai sudah dikasih pojok depan ini Hai masuk ke bagian belakang nah pintunya dulu zaman dulu belum ada yang menggunakan jual akua joknya berlapis dengan kulit sintetis masih rapi ya Nah itu zaman dulu juga belum ada headrest nya pakai headrest Oke ini bawahnya dipakai in subwoofer power amplifier coba kita di sini buka di bagian kap mesin bagian kap mesin bukaannya dari sini nah terus buka coba Mas tidak pakai tongkat maklampir tapi sudah menggunakan kalau sekarang ya hidrolis ini ya dapatnya besar Hai mesinnya kering tidak ada remdes-rempes oli cuman belum dibersihkan sudah ada kompresor AC mesinnya ini 2000 CC menghasilkan tenaga 50 HP ya zaman dulu itu masih kecil itu belnya menggunakan bel model oke yang itu kenceng sekali kalau hidupkan kita bangu apa nih Mas ngirit tabung pengirit seperti itu nah untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya yang punya dulu ya gimana Mas sudah lama pegang mobil ini Mas Alhamdulillah ini sudah lama sudah lama ya mau dilepas atau mau diterusin untuk dirawat Mas ya rencana mau dilepas mobil bagus kayak gini langkah seperti ini kira-kira dianggap berapa Mas kalau angka itu enggak tahu itu harganya apa jelok-jelok boleh Mas kalau ditukar sama PCX saya mau PCX yang baru ya nah ini ini loh kondisinya cantik seperti ini masih utuh minta tukar sama PCX enggak 250 juta aja Mas bisa diceritakan Mas apa namanya kondisinya bagaimana coba kondisi mesin sangat bagus dan luar kota ini udah dilengkapi dengan power steering tuh sudah power steering sudah bawa aneh Mas iya udah enggak bawa aneh Oh enggak bawa aneh sudah power steering jadi ringan ya terus kaki-kaki gimana Mas kaki-kaki masih pena kaki-kaki masih pena AC-nya dingin AC-nya dingin audionya juduk-juduk ya kira-kira yang bawah itu ada keropos tanda ya Mas alhamdulillah enggak ada ini asli plat kudus asli plat kudus ya nanti ini kan pencegah telat nanti bisa dihidupkan sekalian nah biar tua tetap taat pajak kan gitu aja begitu dulu bagi yang minat bagi yang tertarik nanti bisa hubungi Mas Maulana Abdul Qadir Maulana Abdul Qadir al-Jahilani nomornya mas 085-875-891-088 Oke ya gitu ya nanti tak kasih kontak persennya di deskripsi jangan lupa like subscribe dan komennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa